Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi Anzala Al-Quran Udan warahmatan lilmu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa itu adalah jihad Mengapa? Karena kita tidak akan bisa melaksanakan puasa tanpa jihad Dia disini ada melawan hawa nafsu Itulah musuh terbesar yang ada pada diri kita Makanya ketika Rasulullah selesai melaksanakan Perang Bada Maka berkata kepada sahabatnya Kita selesai melaksanakan perang kecil menuju perang besar Sahabat bertanya Apakah ada perang lebih besar daripada perang Bada? Kata Rasul Itulah yang disebut dengan perang melawan hawa nafsu kita Mengapa dikatakan besar? Karena musuh yang ada dalam dada kita ini Tidak akan mati setelah kita mengalahkannya Bahkan setelah kita kalah atau mengalahkan Pasti mereka akan bangkit lagi hidup lagi Melawan lagi Makanya puasa berlatih untuk melawan hawa nafsu Melawan hawa nafsu yang sangat dahsat dan berat Karena nafsu itu akan melawan Terhadap kebenaran Hak dan kebaikan Oleh karena itu Kita wajib memeranginya Ya kita bisa meloloskan kebaikan dan aman Soleh Puasa ada latihan atau training melawan hawa nafsu Dan ayat dikatakan Ya ayuhaladina aman usta'inu bisobir wa salam Inna allaha ma sabirin Wahai orang beriman Minta tolonglah kamu kepada Allah Dengan sobar Dengan sholat Allah sangat suka kepada orang yang sobar Ada yang menyebutkan Sobar disini adalah puasa Jadi Minta tolong Kepada Allah dengan puasa Berdoa pada Allah dengan puasa Selain itu Kita melaksanakan sholat Itulah cara kita minta tolong kepada Allah Dengan puasa Dan sholat Allah sangat suka kepada orang yang sabar Apalagi dikatakan oleh Nabi Ada doa yang akan dijabah Allah Yaitu ada tiga macam Pertama ada Doanya orang yang didoling Atau orang yang disakiti Kedua Doanya orang musafir Ketiga adalah Doanya orang puasa Mengapa? Karena orang puasa itu sedang jihad Maka pasti Doanya akan lebih didengar oleh Allah Kita Sering digoda oleh Hawa nafsu kita Bahkan kita menjadi manusia binasa Karena Hawa nafsu Tapi kalau kita berhasil melawan Hawa nafsu Maka pasti kita akan menjadi ahli surga Banyak manusia sengsara Bahkan masuk neraka Karena tidak sanggup menjaga hawa nafsu Nafsu yang ada pada diri kita adalah Sangat banyak Misalkan nafsu yang disebutnya nafsu syahwat Nafsu lapar Nafsu bicara Nafsu makan Nafsu dan sebagainya Kalau kita tidak sanggup mengendalikannya Kita akan binasa Karena kita akan makan apa saja Sesuai nafsu kita Akan bicara apa saja Sebagai keinginan kita Kita akan melakukan apa saja Sesuai kehendak kita Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan Hawa nafsu Bahkan Orang gagal Karena tidak bisa mengendalikan Hawa nafsu Seorang pelajar Gagal sekolahnya Seorang santri gagal ngajinya Karena tidak bisa mengendalikan Hawa nafsu Oleh sebab itu Puasa mentraining kita Untuk melawan Hawa nafsu Menjaga Hawa nafsu Dan mengendalikannya Dan puasa ini Akan dinilai oleh Gusti Allah Sebagai puasanya Yang sukses Apabila kita Sahu menjaga Hawa nafsu yang baik Puasa kita bukan hanya Puasa fikir Tidak makan Tidak minum Tidak bersetubuh Tapi puasa kita Adalah puasa Yang menjaga Hawa nafsu kita Bahkan nantinya Sanggup menghadirkan hati Kepada Allah Setiap saat Menghadirkan hati Kepada Allah Tiada henti Puasa adalah jihad Sehingga kita akan dapat Pahala yang besar Di sisi Allah Sehingga Allah Akan membalasnya Bagi orang puasa Kalau amal lain Dibalas lewat Malaikat Dengan bilangan Sepuluh Tujuh ratus Dan sebagainya Tapi kalau puasa Wa'anazibih Aku yang akan Barasnya langsung Kita berjahat Kita berjahat terhadap diri kita Mudah-mudahan puasa kita Menjadikanlah Alakum Tata Sebagai manusia Bertaqwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.